Al-Fatihah 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 Yang telah kami laksanakan sebagai berikut Pertama Yang bertindak sebagai imam dan khotib Idul Fitri Yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Driban SPDI Al-Hafid Pembina rumah tafis Hamalatul Quran Bandung Dengan tema Menjaga ketakwaan Kedua Kegiatan sholat tarawih Dan tausia tarawih Telah dilaksanakan Menghadirkan 26 Penceramah tausia Yang sudah cukup dikenal di kota Bandung Guna menambah Wabasan dan ilmu agama Bagi para jamah sekalian Begitu pula Untuk imam sholat tarawih Kami hadirkan imam-imam yang hafiz Dari intern dan Imam-imam muda dari luar Dengan harapan Sholat tarawihnya Semoga menjadi lebih nyaman Dan dapat Menambah kehusuan Di dalam beribadahnya Alhamdulillah Jemaah yang hadir Dari awal Ramadhan Sampai akhir Ramadhan Tetap banyak Dan ramai Memakmurkan Masjid Al-Muslim Selanjutnya Tadarus Muslimah Alhamdulillah Telah dilaksanakan Setiap pagi Dari tanggal 1 Sampai 17 Ramadhan Dan diikuti oleh 111 perang Ibu-ibu Muslimah Selanjutnya Atau usia singkat Atau kultum berdasar Setiap hari Merupakan sharing ilmu Dari sesama jemaah Selama Ramadhan Dan juga pembacaan One day One hadis Berada duhur Oleh Santri Tahfiz Selanjutnya Kegiatan Tasfi Al-Quran Atau Siman Al-Quran Dibawakan oleh Empat berdasar Orang Santri-santri muda Dari Pesantren Mipta Tanwir Al-Muslim Dan Pesantren Pirak-Quran Secara bergantian Setiap Badan Subuh Satu Juj Setiap hari Sejak Satu Ramadhan Sampai Dua puluh Lima Ramadhan Juga Diikuti oleh Para jemaah Kemudian Untuk Kegiatan Itikab Dan Sholat Kiamulel Yang Mendaptarkan Untuk Bapak-bapak Atau Ihwan Sebanyak 52 orang Dan Ibu-ibu Atau Ahwat 30 orang Ditambah Dengan Santri-santri Tafid 14 orang Dan Santri Depondok Senyum Sadang Serang 13 orang Total Sebanyak 109 orang Selama Itikab Para jemaah Melaksanakan Ibadah-ibadahnya Secara mandiri Dan Juga Panitia Mempasilitasi Dengan Sholat Kiamulel Pada Pukul Dua Sampai Tanggal Pukul Tiga Pagi Setara Berjemaah Dengan Para imam-imam muda Yang Hafiz Setelah Kiamulel Kami Menjadiakan Menu Makan Sahur Selama 10 hari Terakhir Ramadhan Sebanyak 534 Selamat Ramadhan Ramadhan Sebanyak 1960 Porsi Merupakan Donasi Dari Jamaah Baik Berupa Uang Maupun Menu Makanan Untuk Bakti Sosial Berupa Menu Makanan Siap Saji Dan Tajil Bekerjasama Dengan Rumah Makan Gratis Kuais Selama 18 Hari Ramadhan Sebanyak 4300 Porsi Dan Panitia Ramadhan Menyediakan Sebanyak 800 Porsi Total Bakti Sosial Menu Senilai 15 Juta 70 Rupiah Dikonversi Menjadi 941 88 Kilogram Beras Jakat Citra Berupa Beras Sebanyak 340 Kilogram Total 1282 Koba 58 Kilo Dengan Jumlah Mezaki Sebanyak 446 Jiwa Telah Disalurkan Seluruhnya Jadi 256 Peks Masing-masing 5 Kilogram Beras Untuk Jakat Mal Diterima Sebesar 34 Juta 240 Rupiah Sebesar 1 Juta 215 Rupiah Infak Sudakoh Sebesar 6 Juta 329 Rupiah Penerimaan Infak Taraweeh Dan Al-Muslim Beramal Selama Ramadhan 1445 Hijriah Pertama Infak Taraweeh Diterima Selama Bulan Ramadhan Sebesar 26 Juta 681 400 Rupiah Untuk Al-Muslim Beramal Untuk Iftor Diterima Sebesar 45 Juta 200 Rupiah Untuk Bakti Sosial 19 Juta 650 Rupiah Untuk Tagil 4 Juta 150 Rupiah Sahur 8 Juta 600 Rupiah Alhamdulillah Semua Titipan Jamaah Berupajakan Fitrah Dan Al-Muslim Beramal Telah Disalurkan Dan Untuk Titipan Bidia Akan Disalurkan Pada Bulan Sawal Kami Adas Nama Panitia Program Ramadhan 1445 Hijriah Masjid Al-Muslim Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Para Jamaah Sekalian Yang telah Mempercayakan Titipan Donasinya Berupa Uang Makanan Minuman Dan Natura Lainnya Dan Juga Kepada Ibu-ibu Bapak-bapak Yang turut Membantu Melayani Jamaah Menyiapkan Bengu Tajil Hidangan Makan Iptor Dan Makan Saur Sehingga Dapat Tersaji Dan Terlayani Jamaah Yang akan Menikmati Hidangannya Kami Turut Mendoakan Semoga Amal Baik Donasi Amal Koleh Infak Sedekah Zakat Fitrah Zakat Mahal Fitnah Dan Wakaf Yang Ibu-Bapak Berikan Dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Pakalai Yang Berlipat Dan Rezeki Yang Berkah Melimpah Dan Diberikan Kesehatan Sebagai penutup Kami Mengingatkan Kembali Bahwa Untuk Salat Idul Fitri Akan Dilaksanakan Dua Rokaat Dengan Tujuh Kali Takbir Di Rokaat Pertama Dan Lima Kali Takbir Di Rokaat Kedua Yang Kedua Kepada Ibu-ibu Atau Ahwat Setelah Selat-selat Agar Agar Tidak Mengu Untuk 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 Mempersiapkan Diri Merapatkan Barisannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Abone Terima kasih.